Lu yang nyanyi aja lu gak kasih apa ya posisi terakhir Gak kasih ending gitu kan Gak kasih ending Kalau utai, utai mana langsung Biasanya, lu yang kayak gitu tuh, lu kayaknya itu suara dia Ya, kayaknya dia Kan gue liatin dia dari tadi ya omak, gue nyanyi Jangan aku ucap, dia seracar lipsync tapi mulut tengah cok Pokoknya Selamat datang Mbak Jen Aduh Nih, Geran Jessica datang, Igunnya yang gak ada Coba, ya tolong ya netizen Sampaikan video ini ke Igun Ini Mbak Jen datang ke studio, lu nya mana? Mana? Bagus ya Bu Jessica, Igun diizinin libur terus Bagus ya Bu Jessica Parah ya, parah parah Lu tau gak? Tuh Dia tuh ngomong sama gua Karena gua balik, gua balik gitu ya Iya Gua pas gua liat mobil gini Kok? Disitu ada Wendy Wah gua bilang Gak mungkin Wendy salah parkir gak mungkin Gua tau begitu nyampe Ini Begitu nyampe orang security ngomong gitu Mas Wendy disini aja Igun gak ada katanya Wah Oh Netizen Serbu Igun Lu bayangin Dia bisa-bisaan Gua mau eksten aja gak jadi Gua mau eksten aja gak jadi Gua mau eksten aja gak jadi Di eksten Diangkat gak sih? Oh diangkat gak sih? Oh dia lagi main golf Dia main golf Hei Ngapain? Ngapain? Lu ngapain? Lu ngapain? Jelen Aduh Lagi lunch? Apa? Lagi lunch? Lagi lunch? Ya kemana? Lagi lunch ngapain? Bukannya kerja Pulang, pulang Gak bisa Lagi jam 3 ayo Apa sih? Apa? Eh ini ada Bu Jessica Lu giliran lu Kenapa sih? Apa katanya? Emang kenapa sih? Emang-emang Ya ini eh Shoot Ini shooting Ini shooting Lu kemarin nanya Jessica Sekarang Jessica nya datang Lu nya gak datang Jessica siapa sih? Wah 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 поз Wah Mau nih Udah ya, oke, dragging, ayo. Oke, dragging, ayo. Ah, ah. Ah, ah. Ya, Oma, tadi lu suruh denger lagu lu yang baru dong. Iya. Udah, entah dia ngomel kalau nggak. Oke, baik. Ya, soalnya kemarin nih, Manis. Ya, kalau kalian inget videonya, kan selalu nanyain budget mana, budget mana. Nah, sekarang budgetnya dateng, dia-nya nggak ada. Berarti, dia nih emang sering izin nih, gue nih ya. Nanti ada award. Jessica katanya mau bikin award. Nominasi artis tersering izin. Pemenangnya, nanti award itu akan terjadi di ulang tahunnya mbak Jess. Ya. Kalau ulang tahun brownies, udah terlalu padat acaranya. Ya, udah terlalu padat. Di ulang tahun mbak Jess, mbak Jess akan memberikan tribute artis sering izin. Pemenangnya adalah kata dia, Ivan Gunawan. Eh, bentar, bentar. Gak, gak usah. Menangnya Igun, kita ada saat semuanya. Jatohnya tribute aja. Jatohnya tribute. Biasanya kalau tribute tuh udah gak ada ya. Udah gak ada di sini maksudnya. Oke. Baik, selamat datang Ibu JC Kadesa Ratu. Sudul. Sudul. Kebanyakan keliling Indonesia ya. Kebanyakan keliling Indonesia ya kamu ya. Di keliling Indonesia. Kamu terlalu banyak program. Kamu gantiin aku di sini. Aku yang keliling ganti ya. Mbak Jess sebenernya mau sering datang kesini. Tapi? Siapa? Sama dilarang sama anaknya. Siapa? Utaik. Lo belum pernah lihat sih ya. Apa? Kalau diketahuan berkah dia ngobrol semua sama penonton lho. Dia ngobrol. Ayo ayo video di video semua lho. Dia lho. Iya lo jangan salah lho. Oke. Kita baca judul hari ini ya. Judulnya adalah. Cool but. Cool but. Cowok cool emang best banget. Hihihi. Boro-boro. Oh jadi kalian tuh merasa kayak ganteng. Kalian gaya ganteng. Iya tadi gue udah gaya ganteng. Oke. Lu tadi udah gaya ganteng. Kayak tadi gini. Ayo sebentar ada baju. Ada baju. Kayak gue lu ya. Kayak wajar kalau kita. Iya. Judul hari. Judul hari ini Hildi adalah. Cool but. Cool but. Cowok cool emang best banget. Hihihi. Boro-boro. Oke. Sekarang ini ya. Kedatangan cowok. Bener gak Ayu gitu. Hihihi. Gitu. Hihihi. Hihihi. Sini lho sini sini. Ayu Tinting gimana? Coba lu contohin. Gue gak bisa kalau ini kayak gitu. Cool but. Cool but. Hihihi. Boro-boro. Hihihi. 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 Sekarang kita kedatangan cowok cool. Yang bikin cewek langsung kelapa-kelapa. Kita panggil ini ya. Axel Matthew. yuk. Hihihi. 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 Wee. Hihihi. Ternyata Axel ini lagi sibuk workout. Agar terlihat lebih cool. Aku punya tayangannya ya. Ini tuh. Oke. Menurut kamu nih definisi cowok cool. Menurut kamu gimana sih? Menurut aku, aku emang untuk ya kalau dilihat orang-orang cool sebenernya di luar ya, tapi di rumah sebenernya aku tuh nggak begini sebenernya, aku kayak gini emang gara-gara aku observant aja sih, jadi aku bayangkan diem, observe gitu. Tapi kalau di rumah? Kalau di rumah jahil, sama adek, sama pembantu, sama semua mama jahil semua, jadi kayak udah emang di luar ya mungkin bangga-bangga. Kekurangan kamu sebelah mana sih kok nggak ada kekurangan? Mbak, ayo nanya kekurangannya apa, coba. Kekurangannya sebelah mana sih? Sebelah kiri yuk. Kok kiri? Orang ngacau apa-apa sih Wendy, sabar ya. Lu, ha? Lu gue. Pertama kali gue ngeliat Jojika, Jojika ngomong gini, lu tau lu. Ayo, setuju nggak sih kalau kamu disebut sebagai cowok cool? Setuju-setuju aja. Setuju ya? Iya, setuju. Oke, tapi biasanya kalau cewek-cewek tuh di komen, Instagram atau apapun itu, yang gemes sama kamu apa? Bagian mata, alis, bibit? Kalau ampe segitu aja sih aku nggak perhatiin ya. Tapi banyak sih komen-komen yang kayak ini cool banget, gitu banyak-banyak. Cuman aku nggak perhatiin banget, alisnya apa. Kenapa kalau di komen kita lebih banyak, jangan taruh lemes dong ngomongnya. Hih, jangan kayak gitu ya. Beda dong, nge-brandingnya juga beda. Nggak, nggak kayak gitu. Nggak, maksudnya gini yang. Ih, Kak Ruben matanya tuh keren banget. Gitu-nggitu-nggitu. Oma, jangan gitu dong. Lu ada nggak? Tapi lu jujur kan? Ada-nggitu kan? Ada, sinyum paling. Apalagi bini lu itu yang ngomong. Tapi emang bener ya, kalau cowok cool itu, sekalinya ngedeketin cewek itu langsung bikin kelepak-kelepak. Nggak juga, kalau misalnya terlalu kaku gitu nggak ada topik. Pembicaraan juga pasti pasangan apa. Kamu kan cool, kalau ngedeketin cewek gimana? Diam-diam mana, Pak? Aku pasti cari tahu dulu nih topiknya yang bisa dibawa tuh apa. Baru kita ngobrol. Ntar kalau misalnya setelah aku observe ternyata cocok, pasti connectionnya ada. Ketika connectionnya ada, nyambung dong. Berarti ada obrolan gitu. Oke, ada berkembang deh tuh ceritanya gitu ya. Kamu lagi cari dulu nih kira-kira apa yang bikin dia obrolannya bisa panjang nih. Di observe dulu, Oma. Iya, di observe dulu. Betul. Tapi pernah nggak sih orang secakep kamu gini ditolak sama cewek? Pernah dong. Hah? Pasti pernah, pernah. Pernah, masa nggak pernah ditolak. Ya, dia aja ditolak apalagi gue. Berarti wajar ya. Pasti ditolak. Ya, itu ditolak. Kamu ditolak wajar. Pasti pernah ditolak. Karena? Berapa kali? Terlalu cool? Pssst. Ya. Karena apa ya, mungkin karena dulu ya ada yang gue nggak bisa ngomong gitu loh. Kayak terlalu kaku ya kayak gue bilang tadi. Terlalu kaku. Kaku. Mungkin gue kaku juga gara-gara emang gue ngeliat dia nggak ada interest gitu. Jadi nggak ada connection-nya ya. Nggak aktif. Nggak ada connection-nya ya. Jadi ya pasti pernah lah ditolak. Pasti pernah, iya. Tapi kalau cowok cool gini, kalau punya pacar, posesif apa nggak? Sebenernya... Namun kan kayak gini. Cemburuan nggak gitu. Kita pasti kalau udah sayang ya. Udah sayang. Tapi kalau relationship itu semua harus based on trust. Kalau nggak ada trust-nya nggak mungkin bisa. Betul. Cemburuan pasti. Kita kan manusia ya kan. Apalagi kalau udah sayang. Nah kalau udah sayang tuh udah pasti cemburuan. Pasti. Oke. Sekarang kita coba rekade kan ya. Ceritanya ada Ayu dan Wendy lagi pacaran. Tiba-tiba Ayu lihat Excel lagi diem dengerin musik. Tiba-tiba Excel bangun dan dompetnya jatuh. Ayu mau balikin dompetnya pas diajak ngobrol. Excel lagi pakai apa sih? Headset. Dan bilang lagi dengerin si ko bagi duo. Begitu orang. Iya, iya. Iya, semangat bisa. Ayo, ayo. Kemarin Jumat nggak ada lu kita rekadegan berat. Headset ya? Gue kemarin Jumat nggak ada lu rekadegan berat. Pas gue lagi lihat lagi. Wendy di mana nih? Lagi pakai baju suster di Bali. Eh, baju babysitter di Bali. Babysitter. Pagi baju babysitter di Bali. Sama yang mana? Iya. Ya, orang udah pada berhenti nih. Baru pada mulai. Dari Yayasan Jayakaya Rahmatya. Oke ya. Siap ya. Kamera roll. Action. Sayang. Ada soalnya. Lagi dua. Lagi dua. Lihat ada soalnya. Dompet itu jatuh. Eh. 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 Take two, take two, take two. Take two, take two, take two. Take two, take two. Nih ganggu nih. Take two, take two. Ya lu ada dompet jatuh ya kita lihat juga. Bohong lu ada dompet jatuh lu nggak nengok. Ya nengok tapi nggak ngambil. Si Ayu sampai di jauhin banget lihat. Apa? Action. Pakai. Pakai. Dia mah cakep pakai kuplu kayak kalau Wendy. Maksud lu? Mas. Ayo kita pacaran. Yuk kita pacaran. Yuk kita pacaran. Yuk. Wen. Pagi dua yuk. Eh. Eh. Mas. Dompetnya jatuh. Eh. Sorry ya tadi aku lagi dengerin Siko Pagi Duo. Oh kamu lagi dengerin apa? Siko Pagi Duo. 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 Oh. 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 Padahal dia yang dengerin kok kita yang joget ya? Gue nggak tau. Gue aja nggak pernah denger. Bro. Gue aja nggak pernah denger. Dia nggak pernah denger. Dia nggak pernah denger. Dia nggak pernah denger. Gue nggak pernah tau. Dia nggak pernah tau deh lu. Lu nyamain lu. Kalau kita nggak tau Siko Pagi Duo. Siko Pagi Duo. Siko Pagi Duo. Iya. Iya ini udah. Den nggak denger. Kalau utai lu kasih gituan joget. Jompet sulap. Iya yang buat makar. Oke iya. Jompet sulap. Tengah ketahuan siapa tuh serembut merah lu. Tengah tersok. Tengah ketahuan. Tengah ketahuan. Tengah ketahuan. Tengah ketahuan. Ini ada artikel. Ada artikel. Coba kita lihat dulu artikelnya ya. Ini dia. Axel Matthew, Thomas, ngaku sudah punya pacar, ingin serius dan segera menikung Eh menikah, emang usia kamu berapa? 25, cuma 25 tahun Oh, pas lah Ya cowok pas lah Pas lah, 25, oke Sebenernya aku gak pengen nikah Aku nih sekarang umur 27, anak 3 Pas lah, jadi kita gak terlalu tua Bener, bener Kenapa umur 27, anak 3, karena Ruben nikah umur 13 tahun Cilik ya Tutup lama Ya Axel kenapa 25 belum siap? Enggak, sebenernya gue gak pengen nikah ketuaan aja sih Jadi gue pengen kayak sebelum 30 lah, gue pengen punya baby apa gimana Terjadi anaknya gedenya bareng gitu ya Itu sih goal gue, gak tahun depan juga harus nikah atau tahun berikutnya Mungkin 2-3 tahun lagi kali ya Yang penting sebelum 30 Sebelum 30 lah ya Jadi biar bisa ada nenek bisa main sama pang-pang aku juga Iya, growing bareng gitu Mereka masih ada Oke, tapi sampai sekarang ini nih, sampai sekarang di siang ini kamu sebenernya udah punya pacar apa belum? Udah Udah Udah? Udah punya pacar? Udah Memang gak dikasih tau atau gimana? Enggak, aku sih lebih kali ini ya, kan aku juga compare nih, buang-buangan aku yang dulu yang aku publish di social media dimana-mana dan udah setahun nih lebih enak kalau gue keep it private Karena gak banyak orang ikut campur jadi ya Bikin beda ya Iya Semuanya gitu ya Iya Mau motivasi kalau kamu lagi drop dia memangatin Iya, itu yang dibutuhin sih karena Kenapa gak whatsapp sih kayak gitu ya What's up ke papanya dan mamanya Gitu Arahnya, paham? Papa dan mamanya whatsapp Jangan dibutuhin pacar, bukan pacul sawah Oke, nah sekarang ini kita kedatangan penyanyi cool Ini udah penyanyi cool, juga penyanyi top Indonesia Yes Ini kalau ibaratnya tingkat, udah tingkat nge topnya ini udah Ah, atas Udah Suaranya juga gak ada nyanyi no, ma Oh, suaranya ini memang dia sempat dijauhi Sama mic, saking kenceng nyanyi Oh iya bener Mic menjauh Iya, iya Suaranya tetap menggugar Menggugar Ini penyanyi pria yang memiliki pabrik pita suara Betul Kita panggil, ini dia, Judika Terima kasih Terima kasih. 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 Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 Viral. Terima kasih. 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 Kiti kan aku kayaknya gak nyaman gitu anak kecil bawa lagu aku yang datang ke cafe lagi, mamanya yang bawa gitu terus nangis sama mamanya ini ngerti gak sih sebenernya lagunya kok dia bisa menghayati lagu itu dan buat aku ini apa ya kadang-kadang kalau uang itu kan kita butuh tapi kalau apresiasi kayak gini itu yang bikin kita selalu semangat berkarya gitu Oke nah tapi seberapa penting sih Bang aksi panggung buat seorang Judika? Kalau aku sih sebenernya apa adanya ya dari dulu mungkin aku lahir dari festival festival tuh kan dulu kalau kita tahu tuh semuanya kaku sebenernya mic ada di stand gak boleh disentuh kata-kata kita tuh ya apa menyampaikan lirik lagu jadi misalnya kamu kamu aku jadi udah jelas baku Nah sekarang ini gak begitu jadi tergantung orangnya aja ada orang yang diem aja ada yang lompat-lompat jadi kalau aku ya gitu tergantung lagu kadang kalau lagunya ya lompat-lompat ya aku ikut kalau yang slow ya aku biasa aja Tapi kan kalau dilihatin dari lagunya Bang Judika ini banyak nih ya biasanya kalau orang manggil tuh rata-rata lebih milih ya aduh yang mana nih yang mana nih gitu ya Apanya tuh lagu? Iya apa listnya mau semuanya hits nih kan biasanya kan listnya cuma 7 lagu atau 8 lagu tapi kan bingung tuh yang mana nih dari sekian banyak lagu berarti kan harus dipilih hanya sekian nih Karena sekarang tuh kan aku eventnya tuh misalnya wedding, wedding kan laguku banyak lagu yang patah hati Jadi yang kupilih yang gak mungkin Bukan dia tapi aku, putus atau terus Yang ada pengantin kan Bapak mama larang gak mungkin Tapi ada gak pengantin tetep minta lagu itu? Ada 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 Kok yang ini juga yang bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Ya tetep aja mereka kayak gini Ada orang nikah minta lagu, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Baik-baik saja Berarti itu request dari mempelai cowok Kok gitu? Ini bayar buat catering bro Ya biasanya kalau udah suka sama artisnya dia gak peduli itu mau lagu tersakit Iya Mau lagu apa Intinya adalah bisa menghibur semua tamunya Betul Apalagi kalau round table tuh ya Menu belum banyak yang keluar jangan sampai pulang Jangan sampai pulang gitu ya Tapi biasanya gue ini Gue juga gak mau lagu-lagu patah hati gue nyanyiin Kecuali memang mereka yang maksa Iya Jadi kan gue juga tipe penyanyi yang gak selalu menyanyikan lagu gue Misalnya lo request lagu beautiful in white Iya Atau apa yang jadi lagu pasangan ini waktu pacaran Ya gue akan coba bawain Makanya Dikasih stages ini aja mau gak gitu ya Iya Makanya job wedding gue tuh gak berhenti Iya bro Bener nah Karena gue gak nyanyiin lagu aja Kalau gue nyanyiin cowok Judika, cewek Chris Dayanti MC Edrik Chandra Iya bener Dimana itu dimana Iya Itu bandara suta lu kayaknya musuhnya disitu deh kayaknya Balik-balik landing loh Lu bayangin ya Aku ada artikel lagi buat bang Judika Coba kita lihat artikelnya ini Beli motor trail baru Tak izin istri Pulang ke rumah Judika langsung diminta tidur di luar Ini berita dari mana? Kok benar? Berarti lu termasuk suami yang lebih baik minta maaf atau minta izin? He? 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 Gue lebih baik minta-minta aja kan? Gue tergantung aja tergantung kondisi Kalo kemarin ini kan memang Itu gimana itu bisa kayak begitu bener? Iya jadi gue suka satu motor Sebenernya motor gue udah lima Motor trail kan? Tapi kan Lu tau lah kita Anak motor pasti tau apalagi Tau gue juga tau Maksudnya Judika pasti gue gak Oh my God Motor bapa? Dua tak atau empat? Kalo gak aku yang dibonceng Aku yang dibonceng Aku yang dibonceng Jadi motor pengen Judika lima Ima kan Kenapa gue bilang wedding Karena kalo kita nih Apalagi yang kita tuh Gak terlalu tinggi Itu motor tuh harus sesuai Iya Jadi kalo trail tuh kan memang dibikin tinggi Supaya Kalo ada batu-batu Apa tuh bisa dilewatin Nah Karena aku Susah cari yang pas Jadi makin lama aku beli yang satu ini Beli lagi Sampai akhirnya kemarin Ketemu satu Ya aku Aku beli gitu kan Terus cuman mau bilang kan gak bakalan dikasih Ini karena udah lima Ini trail emang dipake Emang kalo naik trail Masuk akal juga Iya Lu kan bawa motor cuma satu Ngapain sampein Pasti gak dikasih Terus? Cuman karena gue pikir Ya udahlah Gue akan bilang Gue nabung untuk yang dimakit Terus gue beli Ya gue datang Ya dia bilang Gue udah tau sebenernya Di rumah tuh pasti akan Panas Judika Kebetulan Kebetulan kan Besoknya mau sekolah lagi habis libur Jadi pas gue nyampe malam tuh Bawa motor Gue buka dulu pintu rumah Di rumah dia lagi beres-beresin Bukunya anak-anak Aduh dia lagi PMS Gue udah gak tau gimana cara ngomongnya Ini udah pasti Pasti Warganya gini Ya lumayan Pokoknya udah gue udah tau Udah pasti akan digunting Gue dilibas Tapi karena gue tau Susah menjelaskan Dan juga Dia akan susah mengerti Kayak perempuan nonton sepak bola Kadang-kadang kan gitu kan Ngapain sih rebutan bolanya Ditendang lagi Diambil lagi Sampai juga berdebatnya akhirnya Iya mah Iya mah Tapi akhirnya disuruh Tidur di luar Dan disuruh jual Lah Baru beli Terus dijual Suruh jual Karena ya gitu Ngapain Ngapain disitu gak penting gitu Lah Tapi masih Masih mending loh Apa? Ada temen gue Orangnya dijual? Enggak bukan orangnya dijual Iya Bikin sepeda Ya Bikin sepeda Ngerakit 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 Abis 25 juta Istrinya nanya dong Sama sepedanya udah banyak Baru lagi nih Yo Mahal? Enggak 2 juta Dibilang 2 juta Oke besoknya suaminya berangkat kerja Begitu pulang ke rumah Kok sepedanya gak ada Ditanya ke istrinya Sepedaku mana? Istrimu nih keren Kemarin beli sepeda berapa? 2 juta Aku jual 3 juta Untuk 1 juta Waduh Untuk 1 juta Untuk 1 juta Untuk 1 juta Rugi Tapi kata istrinya untung kan 1 juta gitu katanya Makanya jangan bohong ya Jangan bohong Makanya udah Untung aku gak suka motor ya Jadi Iya Tadi kita kembali Setelah kita saat ini Tetap di bronit obrolan Hei Nah Kumpung ada Bang Judika nih Sekarang kita kedatangan Seorang penyanyi yang suaranya mirip Sama Bang Judika Kita liat dulu tayangannya ya Ini dia Dan kita panggilnya dia Antonio Manuru Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Terus mengingatmu Memikirkanmu semua tentang dirimu Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Tak seperti kamu yang mampu tanpaku Bagaimana Oke Aku bisa bilang kamu berhasil Karena memang juri potlok aku utai dia bilang Penilaian dari dia ya Silahkan duduk Ini Dari potlok ini Antonio Manurung Oke Gimana awalnya ceritanya Ada yang bilang suara kamu mirip Bang Judika Awalnya itu kan Ya seperti biasa kan Kampung di Medan kan Pasti semua tahu lagu-lagu Bang Judika kan Oh hits Pasti Jadi disana itu Kalau penyanyi nggak bisa bawa lagu Bang Judika Bukan penyanyi katanya Masa gitu Iya kan Aku nggak tahu cerita itu Sumpah demi Bapak siapa Pokoknya gitu Kak Ruben Jadi disana kan Menyanyi lagu Bang Judika Terus Aku sering cosplay lah Cosplay idol aku ini tulang aku Bang Judika pakai kacamata gitu Karena memang tuntutan yang tempat yang punya ini juga Biar naikin Oke Lagu-lagunya lah memang lagu-lagunya Bang Judika ya Gitu ya Oke Nah kalau Bang Judika sendiri gimana sih Ngeliat banyak nih penyanyi-penyanyi muda Penyanyi pendatang baru Aku justru Justru semua Kayak Antonio ini Belajarnya dan sukanya lagu-lagunya Bang Judika Ya yang jelas aku ya seneng mengapresiasi juga Karena perjalanan aku apalagi cara aku bernyanyi itu kan Banyak banget dikali kunya dan memang nggak gampang Banyak orang yang bilang apalagi cowok-cowok tuh Nyanyi lagu ku tuh nggak nggak gampang gitu Mungkin nada dasarnya selalu ketinggian Atau nafasnya panjang atau gimana Tapi itu kan udah jadi trademarknya aku yang nggak aku bikin-bikin gitu loh Jadi kalau ada penyanyi yang bisa nyanyi seperti itu Paling nggak secara tidak langsung dia udah belajar banyak juga Dia penafasannya udah bagus Nada-nada tingginya juga Ya kalau dulu Ben penyanyi nada tinggi tuh kayak kacang goreng banyak banget Jamannya Michael Bolton kita Iya Michael Bolton Betul Tahu 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 Baltai Si paling paham Si paling paham Ini lagunya apa? Bulu lagu apa yang paling? Pokoknya lagu Inggris lah ya Si paling paham Si paling paham Aku lagi skip Sorry sorry Abis weekend soalnya Iya Jadi Tapi gini ya Kalau aku nih Mungkin aku, Ayu, Wendy ya Ini Ketika kita di acara talent search nih salah satunya Kalau ada penyanyi Atau peserta Sorry Peserta yang milih lagu Judika kita langsung gini Nekat Nekat Pasti gitu Bunuh diri Nah justru Bang Judika ngerasa nggak sih Kalau lagu bang Judika itu memang tingkat kesulitannya itu susah Iya memang udah otomatis Karena kadang-kadang lagu yang ringan pun kayak dulu Lagu putus atau terus tuh ringan banget Dikasih Anji gitu Anji ciptain buat aku Karena dia Anji temen aku juga Iya Anji 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 Temen aku selebriti semua Semua temen dia semua Ipan Munawan nggak bukan Ipan Munawan Iya jadi karena udah kebiasaan juga bawa lagu tuh kayaknya kalau festival dulu kan harus dari yang biasa terus harus ada klimaks Jadi semua lagu tuh aku selalu begitu cara eksekusinya Iya Jadi lagu yang biasa pun aku selalu Nah ini tadi udah begini nih harus klimaks musiknya lah apanya improvisasi Iya Jadi memang otomatis jadi nggak terlalu ringan gitu Maksudnya nggak ringan tapi nggak terlalu gampang bawainnya Iya Gitu harus udah bisa nyanyi lah Jadi setiap lagu selalu dipikirkan bagaimana tingkat kesulitannya ya Betul Iya nah ini kita mau coba tantang untuk Antonio duet bareng sama Bang Judika ya Kira-kira mau lagu apa? Lagu yang paling hits tentunya Jangan Joko Tingkin Lagunya Bang Iya itu kan lagu hits Lagunya Bang Judika Lagunya Bang Judika Lagu yang mewakili sejuta umat Apa? Mama Papa Larang Oh Kalau orang Batak Mama Bapak Larang Mama Bapak Larang Papa Larang masyik Oke silahkan Bang Abu berarti jagain ya bacaannya ini Ah Bang Abu kita berdua nanti suara tiga ya Iya Ayo Ayo berdiri sayang Baruna Bagu Memang cantik Oh cantik Wah Kamu siapakan Tak terpisah oleh waktu Biarkan bumi menolak Aku tetap cinta kamu Biarkan Bapakmu Tersuka Bapakmu juga Barang Bapakmu 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 Ah Ah Pas berarti Ah pas Ini calon penerus berarti Amin Kebetulan Jaketnya udah sama dia Iya ini jaket dari abang Judika sama kaos juga Oh iya Walau dunia menolak abang gak takut Kenapa jadi dangdut gini Tetap ku katakan Coba Katakan Nanti latihan sama Ayu Kucinta dirimu Ayo yuk Dirimu Oke Nah sekarang ini Kalo tadi kan Bang Judika udah sempet ngajarin Ini nah justru kita kedatangan penyanyi pendatang baru Yang dibimbing langsung sama Judika Kita panggilin ya Daniel Patinama Daniel Patinama Daniel Patinama Aku sempet tuh Apanya Nganterin temen Aku sempet Tuh gitu doang Dulu X Factor konsumsinya dari Iya jadi X Factor tuh ada Kita coachnya tuh dikasih grup-grup kan Oke Kita megang grup misalnya Pak dewasa 24 tahun ke atas Aku kebetulan dapet yang dewasa 24 tahun ke atas yang cowok Mas Anang yang cewek Nah ini sebenernya di grup aku tuh jagoan aku Cuman pas dia nyanyi Waktu di babak enam besar Harus keluar tiga orang Gak tau ada Ada eksiden lah yang di panggung tuh Dia lupa lirik Dia Dia pokoknya gak fokus Gak tau apa Jadi mau gak mau aku kan harus fair Liat yang lain juga semua Semua mau maju gitu Dan karena aku suka banget suaranya Setelah dia Harus gagal disitu Karena faktor X lah Karena dia lupa apa segala Jadi aku pikir nih orang udah harus Harus punya single Karena sebelum di Xpector pun sebenernya dia Jadi Jadi di Anggota aku juga di The Voice ya Di The Voice dulu jamannya Mario Jadi udah aku pikir kayaknya aku berdoa kayaknya Ini aku harus produserin aja Mau gimana kita berjuang bersama Dan akhirnya lahirlah satu single Yang judulnya suami ya Sungguh aku mencintaimu Suaranya nih Suaranya nih buat aku dia gabungan Aku kan antara Apa ya Ada Brian Magnetnya Aku kan pencinta Boys to Men dulu Jadi dia punya sound tuh Antara Boys to Men dan juga Brian Magnetnya tuh bisa Bergabung gitu loh Feelnya Makanya Aku pikir di Indonesia belum punya lagi Yang karakter kayak gini Jadi aku kontraknya ya Nah gimana perasaan Daniel sendiri nih Ini kan langsung Berhubungan Berinteraksi sama penyanyi top Ya kan Langsung di mentorin Sekarang di produserin Gimana sih perasaan Happy sih Soalnya pas saat itu Pas emang banyak pikiran kan Mungkin pada saat mau Di 16 hari itu Sebelum masuk ke Live show-nya kan Nah saya berserah aja Tiba-tiba Bang Jud Ya udah Kalau rejeki mah gak kemana ya Bener Akhirnya diambil lagi ya Berserah aja sih Akhirnya diajarin sama Bang Judika Apa yang paling diingat Pelajaran dari Bang Judika sendiri buat kamu Dari Bang Judika buat saya Satu Ada satu renafasi Karena kan nafas saya kan Pas kemarin-kemarin Kebetulan hidup di dunia malam Kerjaan saya di cafe Kalau kurang nafas nih ada tukang oksigen Kemarin gue uji juga deh di jalur Di motor Jadi yang cowok-cowok masuk ke tim gue Harus bisa Harus uji fisiknya Oke gue juga oke lah Si Judika sampe di test banget Semuanya Oke Eh ini kan kita punya lagi baru Coba kita nyanyi doang disini dong Ayo dong Ayo Daniel Ayo Bapak terima kasih banyak Sudah mainin kesini Pokoknya sukses terus Untuk semuanya sukses terus Terima kasih Pokoknya lancar terus Untuk singlenya Keren ya Oke Bang Judika Makasih Bang Salam buat saya rumah Buat anak-anak ya Oke Terima kasih buat semuanya Sampai ketemu lagi nanti Di ketawa itu berkati Bye Janganlah sayangku Tidak ada yang lain di hati Engkau ada yang lain di hati Engkau ada yang lain di hati Tidak ada yang lain di hati Tidak ada yang lain di hati Selamanya ada dirimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!